Pemirsa hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian tujuh jenazah remaja laki-laki. Terbaru, tujuh jenazah telah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan ke pihak keluarga. Lalu bagaimana pandangan keluarga terkait kasus ini? Berikut liputan jurnalis Metro TV Devi Shevira dan juru kamera Firman Adfriana untuk Anda. Pemirsa hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian dari tujuh jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Polisi juga melakukan penyelidikan dengan menggunakan metode scientific crime investigation dan juga mendalami dari rekaman CCTV serta delapan handphone untuk mengusut tuntas kasus ini serta mendalami terkait dengan peristiwa pertemuan bersama dengan puluhan orang di sebuah gubuk. Lalu untuk mengetahui selengkapnya bagaimana sudut pandang dari orang tua jenazah yang bernama Vino Satriani. Saat ini saya sudah bersama dengan para orang tuanya di kediaman. Ya Pak Maulana dan juga Ibu Melinda bisa dijelaskan Pak awal mula dan juga kronologi dari putra Bapak Vino Satriani ini. Ya awal mulanya Vino itu ya ingin mereka ulang tahun gitu kan. Tapi banyak yang bilang katanya ingin pesta minuman, ingin taluran gitu kan. Kalau dari pihak Vino-nya sendiri itu ya dia bersama teman-temannya mengundang ingin mengadakan ulang tahun. Nah dari teman-teman ini kan dia mengundang, mungkin mengundang lagi temannya. Itulah mungkin yang diduga bahwa senjata tajam atau apa. Tapi itu Vino dia saling kenal. Karena itu kan ya namanya, dia welcome lah namanya temannya. Dia namanya sama-sama ikut berakhir ulang tahun, ayo silahkan gitu kan. Nah itulah. Yang saya sesalakan begitu datangnya tim beri disitu dengan secara tiba-tiba akan ada Vino terkejut dan yang lainnya juga terkejut sampai melahirkan diri ke sungai. Pilihannya ke sungai, gitu kan. Kenapa dia sampai nekat? Ada apa? Apa yang dilakukan di sini? Tapi kalau sumpah amanya mbak, dia bilang petugas itu, selamat malam, permisi adik-adik dengan adik sedang apa. Coba diam di tempat ya, jalan kemana-mana. Mungkin nggak akan tercembur mbak, nggak ada menaikkan diri. Oke sebelum masuk ke dalam kejanggalan ya bu. Bagaimana sosok Vino dalam keluarga mungkin dari ibu dulu yang bisa cerita? Orangnya pendiam, nggak banyak ngomong. Memang nggak ada pirasat apa-apa. Cuman mbak, abang kan hari ini ulang tahun, minta duit mbak. Saya kasih sejumlah uang, saya kasih dia. Makasih ya mbak. Udah, abang mau kemana lagi? Abang mau ke rumah nenek dulu mbak, sama ke rumah A, ke rumah sepupu mu jeput kan. Yaudah jangan malam-malam ya bang. Saya komunikasi itu terakhir jam 2. Bang di mana? Biasanya dia lagi main ML tuh kan. Bang di mana? Bentar mah, abang lagi main ML. Dia bilang. Ditelepon setengah jam 3, jam 3.30 itu udah nggak aktif. Harapannya apa, Pak Bu? Harapan saya seperti yang Bapak Khadip Propam itu sampaikan, saya setuju sekali bahwa dilibatkanlah pihak eksternal, jangan dari internal aja gitu. Dan saya semoga apalagi dari Bapak Presiden juga ikut gitu kan, membantu dengan kasus ini dan memerintahkan gitu. Dari pihak-pihak manapun lah, saya ingin seadil-adilnya. Gitu aja mbak, jangan sampai terjadi seperti ini lagi gitu. Cukup udah final dan teman-teman yang 7 orang ini. Jangan sampai terjadi lagi. Ya kalau memang untuk pembinaan apa, ya cara baik-baik lah, peneguran cara baik-baik lah. Mereka juga ngerti kok manusia ya kan. Jangan jatuh kasat, jangan stand. Emang kita mau perang. Laras panjang. Anak-anak ditakutin sama laras panjang lah. Ya usia seperti ini mbak. Pasti pada takut, pasti berlarian. Harusnya dia menghitungin laras panjang, lihat sekitarnya, membahayakan mereka tidak. Harusnya begitu. Ini enggak. Terima kasih Pak Pangolana dan Bu Melinda turut berduka cita ya Bu ya. Ya pemirsa itu tadi wancara kami bersama dengan salah satu orang tua jenazah yang bernama Vino Satriani. Pihaknya menginginkan kasus ini agar transparan dan diusut tuntas. Dari Bekasi, Devi Syafira, Firman Afriana, Metro TV.